wah ini nih kue keu medan bapaknya itu bekas terjadi kue keu afeng dan ini gila banget sih murah banget 15.000 temen-temen dan di jamin kekotan halal makan lagi rasanya itu ya bikin meninggal banget selamat datang lagi di channel keindahan hari ini kita dimana nih Dan di Surabaya dong bukan di Malang ya bukan, udah kembali ke kota asal kita, eh kita aku deh, aku apa kita ya? kamu kamu kita lagi mau coba ini salah satu kue tiaw apanya bu? kue tiaw kue tiaw kan biasa aja kue tiaw, oh beda ya beda beda, kue tiaw halal dengan harga kalau nggak salah itu 15.000 dan dia itu mantan pegawai sekarang jadi bos waduh asik kak, asik kak masa pegawai mana dulu nih kue? mantan pegawai terkenal banget di Surabaya viral banget di Surabaya akhirnya dia mutusin untuk bikin sendiri dan gimana asiknya sekarang, yuk ikutin aku nah ini sekarang kita sama pak malem pak iya malem pak siapa namanya pak? pak Pardi pak Pardi oh namanya pak Pardi pak kata orang-orang dulu bapak ini mantan pegawai kerja kukinya di kue tiaw Apeng, bener nggak pak? iya kok bener ya? berapa lama kerja di Apeng? kurang lebih 10 tahun 10 tahun? itu enak nggak ini? masih 10 tahun nanti kalau raming ini pasti enak ya? iya enak berarti udah lama ya jualannya? masih raming? iya ini halal kan? halal oh ini halal kalau yang Apeng itu kan non halal ya? kalau yang Apeng non halal daripada ini kalian tipu kayak gimana enak nah ini bisa dilihat sendiri kalian tungguin aja aku bakal langsung makan-makan asik dan kalian siap-siap ngiler jadi tungguin oke wih di ini nih kue tiaw Medan harga Rp 15.000 ini tadi kue tiaw namanya siapa dan? Pak Partio Pak Parti ya? iya iya gila sih banyak gini yoh? tau banyak halal ini kalau kalian kemana-kemana tanya aku kue tiaw dimana? ini jawabannya akhirnya kita ketemu nih ik chef dari kue tiaw Apeng pastinya tuh dijamin enak gitu enak oke dulu kue tiaw Apeng non halal ya? iya kalau ini tuh halal daripada kelamaan nih sekarang langsung saatnya kita santap ya makan ya oke makan kue tiawnya rempahnya tuh kerasa banget dia tuh kayak ada rempah-rempahnya telurnya itu kayak beda gitu tapi tekstur mie kue tiaunya itu emang enak sih nih segini Rp15.000 gila hmm kosinya banyak banget loh yuh enak lagi ini nih aku mau nunjukin ke kalian dia tuh teksturnya kayak kenyel-kenyel gitu kayak kue tiaw mahal padahal ini harganya cuma Rp15.000 seriusan aku jarang banget ngomongin kue tiaw 15.000 kira-kira kamu dimana deh kalau makan kue tiaw muras gitu aku kue tiaw muras aduh matang-matang 30,000 sih gue kayaknya ah 30,000 ya iya terus kue tiaw kusukaanku ini biasanya aku makan di salah satu tempat makan itu Rp45.000 Rp50.000 kalau ini Rp15.000, coba dapet 3 ini juga gila terus apalagi ya sayurannya itu enak ya pas lah fresh terus sempatnya itu rame banget dan disarankan kalau sebelum mau ke sini itu kalian melakukan nomor telepon ini nih nomor teleponnya kalian wajib telepon dan lokasinya nanti kalian bisa cek di deskripsi makan lagi ya nih cobain potongan cabenya agak cekukan kena cabai kena cabai eh gua bawa BCB ya gua bawa gua tanya tuh kalau dari pebilangan sama HPnya sendiri gua gimana nih udah lama nggak makan nape yang tau oke nih mitosnya nih tapi percaya nggak percaya kalau pakai babi itu agak agak gurih cuma ini kan pakai sapi ya halal eh kok itu baik banget kamu bisa makan cabai 1 ini nggak tahu cabai rawitnya geden banget sih aku nggak kuat seriusan waduh itu bener bener original cabai rawit plus 62 iya kayaknya ini tauan lagi ya ya yuk hmm terusan sih ini aku bener bener super duper recommended kalian untuk cobain kuitiau ini karena dari rasa aku nilai 8,50 per 10 dengan harga Rp15.000 ini kalian coba ini di short nih keringatnya bisa lihat sendiri kan ini berkat 1 cabai potong loh gila nih nih makan lagi ya nah temen-temen jangan lupa ada giveaway iPhone 8 uangnya Rp2.000.000 caranya gampang banget untuk kalian dapetin cukup aktif like, comment, subscribe dan share video-video Koko Bunci ke temen-temen kalian semuanya di 99,9k subscriber akan kita bagi-bagikan iPhone 8 yang uang tunai Rp2.000.000 jangan lupa ikutan ya oke eh Soko, tapi biasanya ya yang bekas-bekas buka baru ini tepat itu pecah kecil loh tapi ini enggak juga sih jalannya mobil pun bisa parking di mana-mana kayaknya ya lokasinya di mana nih? di Petemount ya Petemount Timur ya? iya depan apa Dan? itu lupa ya? depan nomor 40 pokoknya oh iya depan nomor 40 oke nanti lebih jelasnya aku tanya ke bapaknya jadi ini pokoknya bener-bener oke banget worth it banget gua jadi di coba selain kuitiau dia juga ada nasi goreng dan lain lain ush makan lagi waduh emang selain lihat camunya ya Epo baunya tuh sampai sini bikin niler ini ayamnya sih ayamnya sih tulisan yang enak ayamnya? iya ayamnya dia tuh kayak guri-guri gitu iya sih tapi tadi dia kasih dan ayamnya tuh gila banyak banget ini gak pelit banget ya kok ya bener-bener komponen deh rasanya itu ya bikin meninggal banget tuh enaknya dia Epo pokoknya take away tuh pake stand-up bom jadi kalau mau makan gimana aja tuh enak gua emang banget sumpah hmm aku sampai take away tadi kamu take away berapa itu? 4 waduh buat kamu buat temenku buat mama di rumah buat pembantu di rumah oke yaa habisin dulu nih nanti ngobrol terus nanti ketemu lagi setelah aku habisin kweteo enak ini a few moments later kita aja ngomong lagi yuk bapaknya yuk kaget kan pak aku udah cobain kweteo nya pak menurutku enak tapi harus ada ini pak ekstra bumbunya lagi biar lebih sedap kan harganya bunga raya juga yuk iya sambil masak ya pak untuk ditunggu orang nggak enak pak, lokasinya dimana ini pak? petemontimur 40 nah lokasinya kweteo medan pardi ini ada di petemontimur nomor 40 ya temen-temen terus buka tutupnya disini jam berapa? jam berapa pak? jam setengah 7 sampai jam 12 jam 12 setengah 7 malam sampai jam 12 pokoknya kalian bisa baca di deskripsi nanti aku link kan selain kweteo ada apa lagi pak? kweteo, nasi, mie, dan bibu oh cukup lengkap ya shiny shoot ya iya goreng semua goreng semua yang paling laris apa? kweteo oh paling larisnya kweteo disini 15 ribu ya? iya apa-apa pak? kalau boleh tau kok keluar dari Apeng? dia pengen mandiri iya pak pardi keluar dari Apeng karena pengen mandiri itu jawabannya temen-temen pak ikutin aku pak gila gini pak buat temen-temen koko buntit buat temen-temen koko buntit buat temen-temen koko buntit jangan lupa cobain jangan lupa cobain kweteo apa pak namanya? kweteo far di kweteo medan lokasinya di? kweteo far di kweteo medan kweteo timur 40 surabaya ya? iya dan karena ini menurutku benar-benar enak dan wajib untuk kalian coba ini tuh kweteo halal harganya murah gini pak oke mantal makasih ya pak iya makasih guys sorry ya maskernya ini aku lepas panas banget kerusi dan kita akhirnya udah masuk ke sesi closing yeay ini gimana ya? di rumahmu? oh bukan dong di rumah orang dong dan ini pokoknya kweteo itu bener-bener oke banget untuk dicoba dan ini aku mau ngingetin ke kalian ada giveaway iphone X yang uang itu 2 juta rupiah siap menanti kalian semuanya di 99,9k subscriber nanti akan dibagi-bagikan ya pastinya ya oh iya jangan lupa gunain sanitizer jangan lupa gunain masker dan kita sudah ada di sesi closing untuk minggu ini aku lupa mau ngomong itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya untuk update video berikutnya dan coach ya coach jangan pernah mencintai seseorang lebih dari kalian mencintai orang tua kalian sendiri asik karena percayalah jika kalian belum menemukan seseorang yang benar-benar terus mencintai kalian kalian akan ditinggalkan dan kalian akan merasa sakit hati oke, kayaknya ada pengalaman ya oh gak ada dong gak ada dong ini coach untuk kalian-kalian semuanya wahai para bucin-bucin kuku buncit oh udah lah gitu aja pokoknya ketemu di video berikutnya stay positive dan ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax